Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat dengan Sungkar Channel pada Youtube Anda. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang saya janjikan, saya akan melanjutkan pembahasan tentang buku yang sudah sangat populer dan judulnya menjadi frasa yang juga sangat populer, yaitu Way Nation Fail, kemudian kita kenal dengan istilah negara gagal. Negara gagal seperti apa yang dimaksud oleh Darren X.Megro dan James A. Robinson ini? Nah, inilah yang menarik pada kesempatan ini untuk kita bahas bersama. Darren dan James membuka bukunya dengan peristiwa Arab Spring, yaitu terjadinya bergolakan demonstrasi yang besar di Tunisia dan di Mesir. Ini dipicu oleh seorang pedagang sektor informal, yaitu Muhammad Puazisi pada tanggal 17 Desember 2010, di mana dia melakukan tindakan yang fatal pada dirinya sendiri, dan ini kemudian memicu demonstrasi yang luar biasa, sehingga Presiden Zain Abidin bin Ali, yang merintah Tunisia sejak 1987, step down, dia mundur. Kemudian di Mesir juga, Ustimu Barang, yang sudah pemerintah Mesir selama hampir 30 tahun, kemudian dia juga tumbang pada Februari 2011. Peristiwa-peristiwa ini menurut pengarang buku Waynesian Fail ini, disebabkan oleh rezim yang korup, dan memonopoli sistem dan kegiatan politik. Mari kita bahas langsung apa yang menjadi sebab kebakrutan sebuah negara atau sebuah bangsa, dan apa yang menyebabkan kemakmuran sebuah bangsa atau sebuah negara. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebagaimana di dalam buku ini, mengapa sebuah bangsa yang makmur bisa kemudian jatuh miskin? Atau sebaliknya, bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang miskin, dengan kekurangan sumber daya, kemudian bisa menjadi bangsa yang makmur secara ekonomi. Ini ada dua sebab, menurut James dan Darren ini, yang pertama adalah, ekstraktif, ekstraktif institusi. Jadi institusi-institusi negara yang ekstraktif. Ekstraktif itu kalau secara bahasa, apabila kita mengambil sebuah jeruk, kemudian kita merasnya mengambil jusnya, maka jus itulah hasil dari ekstraksi. Kalau dalam sebuah institusi, negara, apakah itu legislatif, atau yudikatif, atau eksekutif, maka para penghuni institusi ini yang menikmati jus, kemudian yang ampasnya itu diberikan kepada rakyat. Apabila sebuah negara sistemnya seperti ini, maka kebangkutan sudah di depan mata. Bagaimana juga dengan sistem ekonominya? Maka harus ada ekonomi yang inklusif. Ekonomi yang ekstraktif juga akan membangkrutkan sebuah bangsa, atau sebuah negara. Ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh beberapa elit, baik itu elit politik, atau elit bisnis, atau kolaborasi antara elit bisnis dan elit politik. Nah, ekstraktif dan inklusif institusi ini yang menjadi kata kunci di dalam buku ini. Untuk menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari nation field ini, negara yang tidak terancam menjadi negara yang gagal, maka institusi-institusi harus dijalankan secara demokratis. Sistem politik tidak boleh ada hanya di dalam satu tangan yang mereka bisa memanage, bisa mengelola sesuai hati dan kepentingan mereka. Demikian juga sistem ekonomi. Tidak boleh dimonopoli oleh satu elit tertentu. Ekonomi dan kegiatannya harus terbuka. Akses kepada sumber daya, akses ekonomi harus terbuka bagi seluruh anak bangsa. Demikian juga akses kepada kegiatan politik. Akses berpolitik. Serta sistem politik harus menjamin sistem politik yang inklusif. Apabila ekonominya ekstraktif, politiknya ekstraktif, maka yang diramalkan atau yang dikisahkan oleh Darren X. McClure dan James Robinson ini bisa terjadi dimanapun, di negara manapun juga. Menariknya juga Darren dan James ini dia menolak anggapan atau dia mempersoalkan, mempertanyakan anggapan bahwa sumber dari kemiskinan adalah miskinnya sumber daya alam. ini dari hasil penelitian dia di beberapa negara sesuatu yang tidak terbukti. Banyak negara yang wilayahnya sangat sempit, sumber dayanya terbatas, tapi mereka bisa negara yang menjadi negara yang berhasil secara ekonomi. Dan ada contoh juga yang menarik di sini adalah sebuah bangsa yang sangat besar di Eropa, kemudian dia menjadi jatuh dan miskin justru karena adanya vertical mobility, ada kegiatan ke atas tapi yang tidak sehat. Masyarakat yang di bawah ingin naik ke atas, tidak melalui jalur-jalur demokratis yang benar, tetapi dengan menggunakan money politik sehingga para negarawan dalam buku ini yang dicontohkan adalah para aristokrat di Fenisia yang kemudian tersingkir oleh para juragan-juragan kapal yang mereka kemudian menjadi bagian dari sistem politik dan inilah awal dari perusahaan. Sebuah bangsa yang memulai sistem armada laut di Eropa. Kemudian sekarang mereka hanya menjadi para pemandu wisata yang hanya bisa memamerkan keindahan arsitektur dan kemajuan bangsanya pada masa yang lalu. Sekarang mereka cukup menjadi kait, mereka cukup menjadi para pemandu wisata. Dengan membaca buku ini maka kita bisa melakukan kontemplasi bagaimana agar bangsa dan negara terhindar dari sebutan negara gagal, dari sebutan fail nation. Terima kasih sudah menyaksikan saya Abdul Lasuka dari Sungkas Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh